Petugas Resmo Polda Metro Jaya meringkus 5 dari 12 pelaku perampokan di 4 tokoh emas di Pasar Ciputa, Tangerang, Selatan pada hari Jumat 24 Februari lalu. Kelimanya ditangkap di tempat yang berbeda di Cirebon dan Lampung. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikuanto Jumat 2 Maret mengatakan, kelima pelaku merupakan residivis di Sumatera dan Jawa. Mereka sudah tercatat dalam daftar pencarian orang atau DPO di Polda, Sumatera, Selatan. Pelaku berinisial AS sebagai otak perampokan ditangkap di Lampung pada Rabu malam 29 Februari lalu, berikut uang tunai sejumlah Rp51.000.000. Dengan demikian, dari 5 pelaku, petugas telah menyita uang tunai sebesar Rp342.366.000. Dari tempat kejadian, petugas menyita barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 2 proyektil peluru yang sudah berbentuk pipih, 1 selongsong peluru jenis FN, 2 selongsong peluru jenis Colt 38, sepucuk pistol jenis Colt, 1 martil bergagang kayu, dan sebuah handphone. Dari Jakarta, Din Widodo, Postkota TV melaporkan.